kita coba buat merubah pola pikir teman-teman untuk membuat keadaan yang sesuai standar internasional ini standar internasional bukan bahan tetapi polanya sesuai standar bukan bahannya membangkai bambu rokan berterah membangkai bambu rokan berterah tapi bukan ayam itu klinci bro, bukan ayam klinci tidak boleh rokan turun kamu lihat semua kotak-kotak model semua kotak beranak pasti dia turun deh pasti dia turun nih mas gak ada yang ingin ambil rokan saya gak bener bukan itu ngomong anaknya kematian iya ialah bahwa proses begitu konsep kalau kamu diturut kotak beranak harus tiba bawah, turun mas turun ini nya turun, bukan yang kayak tadi turun, jadi misalkan kotak beranak kalau kamu diturut turun ya sumur-sumur bisa ditutup ya nanti kita kalau ini lagi ya pesannya bisa keluar tidur bisa dipanggungin lagi ini kan kotak beranak itu kunci awal karena dengan kotak beranak yang nyaman maka hidup akan melahirkan dengan nyaman anaknya tidak dapat mati hidup bukan hukum-hukum mas kalau locak ya kan dia locak hukum-hukum apalagi kalau ketinggian anaknya ya gak dihati disana dihati disana aku susah masuk atau susah keluar kalau kepedekan anak belum umur sudah muncul makanya harus dibawa makanya harus dibawa malah kalau negara-negara maju udah ditumput mas sama dia dikasih jangkol nuswil udah dikasih jangkol nuswil ini kotak beranak kata bingungnya tiap pagi sama anak-anaknya dibuka dibuka komakus masuk kan gak usah disuruh petir itu udah datang ini udah dikenal punya istri aja maksud ini apalagi waktu nuswil selapit kan kalau gak dikenal tiap pagi dia buka udah di jangkol aja maksudnya kita kasih tau dia masuk nah itu kalau kita mau bergembang ke depan bukan bahannya ya ini gak mau ubah anak udah panikkan konsepnya jangan turunkan otak beranak turunkan terutama ini makanya lebih sehat anak akan lebih nyaman ya jumlah kelahiran minimal kalau kelahiran 8 yang seolah jadi 8 quest itu kuncinya otak beranak dulu ruang beranak guys kok turunin lho oke itu saya ini ya nah ini pastikan pangang tersedia tergantung oke maksudnya tersedia maksudnya tersedia jadi awal ini saya mau renang oke pertama kali bikin kandang dulu jangan ngomong yang lain bikin kandang dulu kandangnya seperti apa beli kandang karpani boleh bikin kandang karpani boleh bikin kandang kayu boleh kandang bambu boleh jangan lupa tokam beranak sekalian lah burukkan tokam beranak sekalian burukkan jadi kalau soalnya segera ngerung 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 itu setelah jadi dia mau kelahirin dia gali kan setelah dia gali dia kelahirin dia tutup lagi lho bang ya bener-bener dia tutup sampai kalau kita bilang mungkin gak bisa nafas tapi dia tetep bisa nafas tapi dia tutup full mas bener-bener tutup full kalau gak jadi dia nutupnya setelah dia gali jadi dia tutup tutup full biar bikus gak masuk siap pendatwa gak masuk dia tutup full dia mau nyusulin dia gali lagi lah masuk lagi nyusulin lagi dia keluar tutup lagi nah konsep alaminya sudah diaplikasikan oleh peternak modern negara baju yang modern dengan apa yang bukan tutup tadi bukan tutup tapi karena mereka sudah rumah bangunan jadi gak full tertutup seperti ini kenapa saya buat full tertutup seperti ini karena mayoritas peternak kita belum punya rumah untuk kandangnya maksudnya ya kandangnya kayak saya ini yang asal taruh disitu aja berarti konsekuensi angin masih kan masih tinggi tapi kalau kita buat kayak peternak batu rumah dulu baru masukkan kandang kotak berada gak perlu ketutup full gini ya ini hanya masalah tentang perlindungan atas angin cuma itu doang nah sederangannya gini nah ini ya ini misalkan kandang kita nih nah ini kan bolongannya pintunya nih taruhnya dimana ini disininya jadi dia tidak loncat kelinci tidak loncat kelinci kalau-kalau begini loncat gak dia loncat ya karena pintunya di atas nah ini pintunya sejajar dia turun nah ini kita coba sebisa mungkin mengadaptasi alaminya dia jadi kelinci akan turun dan kalau dilihat di video yang kemarin teman kirim turun mas turun turun maksudnya kita gak usah maksudnya belajar dari pengalaman orang sukses mereka tuh sukses mas Vietnam China tuh sukses untuk kelinci Indonesia paling jauh nah mereka gini ini aja mogos tapi kalau untuk masuk lain aku kecedor ini kebandingnya tapi kalau turun maksudnya enggak lagi warnanya kan kecedor sekali tetap tetap kasih kecedor tapi minimal dia turun kalau di sini maksudnya maksudnya tapi kuatnya kan kecedor juga enggak prosetnya kan bela gini kalau kita gini ya misalkan gini ya disini turun disini turun loncat gak namanya kecedor gak tapi kalau disini turun disini naik loncat apa naik paham ya iya tapi ini loh sampai disini turun disini turun nah nah tapi kalau disini naik kira-kira beda gak coba mas top beda gak gila luruh beda gak beda nah coba coba paham ya nah jadi aslinya ini tetap pasti ada tapi bukan bukan begini bukan kayak kita naik mobil terus agul-agul gini jelas ya karena disini sama dah datar sininya kan datar sini datar sini tidak dia naik paham kan bukan kita naik tanggal lah ya kan kira-kira kayak saya mau naik tangga bukan kayak saya mau ngelewatin pintu nah jelas ya perbedaannya itu tapi intinya begini jangan dengerin saya paham ya yang saya coba ini konsepnya ini ada negara maju udah jago bro masih gak mau ikutin 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 weh alih teknologi itu mahal mahal sekarang kita tiga lihat tiga kita aplikasikan gak banyak masih mikir yang beko siapa standar kedalaman kalau misi berapa kalau yang ini cuma 10 yang punya luar negeri cuma 10 mau beli bisa di Alibaba 90 dolar lima set berarti berapa tuh sejuta dua ratus lima set belum mokok kiri bikin aja sendiri pakai kayu bisa pakai kalpanis bisa lima lima kandang hidup itu bisa 90 dolar nah permasalahannya ini kan hanya konsep hanya cara mengadaptasi kebiasaan dia di alam dia jelas ya hanya di alam liangnya tinggal kita kartunya gimana pinter-pinternya kita oke sejarah ini itu tadi ini contoh kalau turun kalau saya lebih senang turun 15 kenapa karena kita peternak tradisional yang masuk pakai rumput kalau dia masukin rumput kadang-kadang 10 cm pernah ya yang peternak baru maaf kalau bingung jadi kalau dia mau melahirin dia akan ngumpulin rumput ya rumput dia akan ngumpulin dan dia masukin kalau dia terlalu rajin kadang-kadang rumput itu boleh 10 cm jadi kalau kandangnya kotak beranaknya itu cuma 10 cm lah habislah nah jadi kalau saya lebih contoh 15 tapi itu fitur-fitur kita 10 boleh 15 boleh kalau yang pakai pelet 10 cukup yang pakai rumput 15 karena dia ada kemungkinan masukkan rumput kalau yang pakai pelet 10 cukup mungkin nanti cuma kita kita kasih jerami kan kita kasih jerami sedikit yang makannya pelet kasih jerami dia akan ngumpulin tapi cukup tapi kalau yang makannya rumput jangan coba-coba 10 cm bisa penuh di rumput toil oke ini hanya contoh ya dikecilkan lagi boleh hanya kalau yang kelincinya mungkin bobot-bobot 5 4 kg tapi kalau bobot 3 kg cukup agak kecil lagi jadi ukuran standar kotak beranak yang biasa saya pakai itu 20 atau 25 cm ininya 20 atau 25 cm kesininya 40 atau 45 cm itu standar ya 20, 25, 40, 45 tinggal lihat kelincinya besar atau kecil karena yang terjadi kadang kekecilan kalau kekecilan itu saya yang putih disini sering gak aktif loh ya kan ada putih bagian 3 cm disini ya ada yang sebelah sini jadi saat diusuin kalau kekecilan gak kesedot yang disini nyangkut doang ya saya nanti kalau anaknya 6 mungkin bisa tapi kalau anaknya udah 8 yang disini harus manfaat kalau kotaknya kekecilan gak bisa jadi lebih bagus agak besar maksudnya kalau bikin besar kalau memang kelincinya kecil kan bisa kita masukin kita batu batang ke apa disininya sebenarnya buat biar gak kegedean akhirnya lubangnya maksudnya kalau kegedean gampang ngakalinya kalau kekecilan bisa lubangnya oke itu tadi oh ya ini saya lupa buat kandang aman-aman dulu jadi ternyata permasalahan pertama kita itu belum memulai dengan kandang yang aman dan nyaman nah kandang yang aman dan nyaman itu konsep sebenarnya rumah dulu rumah dulu nah disampai mau ternak apapun nih ya aslinya tuh rumah dulu bikinin rumah ya apalagi kelinci nih bikin dulu rumah rumah maksudnya apa tertutup semua kues semua tertutup kalau kepanasan tinggal buka gitu maksudnya ya kayak kita bikin rumah lah ya mau dari terpal mau dari kardus mau dari apa karung atau mau sekalian yang dimodalin bagus terserah mau dari plastik ya temen-temen dibantu banyak sukses cukup dari plastik yang penting ketutup mas ya ketutup bikin dulu rumah ketutup ini maaf ya saya belum kasih contoh sendiri nah karena saya terus terang sekarang belum mulai ternak repot kalau saya mulai ternak repot maksudnya lebih banyak kelilingnya lebih banyak macem-macemnya jadi saya udah harus ampung kalau dulu saya ternak nah jadi kandang bikin dulu rumah setelah rumah jadi baru masukkan kan kandang itu yang terbaik paling baik udah itu kan karena musuh utama kelinci bukannya dingin tapi angin bisa bedain ya musuhnya kelinci itu angin bukan dingin semua kan kelinci itu paling seneng kalau dingin kita tahu di suhu 18 pertumbuhannya sempurna ya kan kalau kita nih standar 26-29 biasa-biasa aja dibatu akan lebih bagus karena dia sempurna itu pertumbuhan saat di 18 sampai 22 sempurna bukan maksudnya pertumbuhannya lebih cepat jadi kalau kamu akan pergi ke kawi ke bromo ke batu pasti itu lebih bagus dari kita-kita yang dibawa pasti loh terus bawaan alamitan alaminya pasti gak mungkin gak terus kita coba beli kelinci di bromo bawa turun ke sini gak sampai satu burang ke kecil lah lewat ya apalagi lewat pokoknya kecil jadi malah kita rugi oke jadi untuk membuat kandang lebih bagus kalau memang udah mau serius jadi peternak ya belum mau belajar bukan cuma belajar buat dulu rumah baru masukkan kan kandang itu kandang sempurna weh kalau tidak bisa seperti saya ini ketutup ketutup atap ketutup kalau memang ada angin kenceng tutup terpal pas angin kenceng ya apalagi angin bawa air angin bawa angin bawa pas angin kenceng hujan kenceng bus pagi-paginya kelinci kuyuk semua wah sakit ini pasti sakit jadi kalau memang bisa buat dulu rumah kalau gak bisa buat dulu atap ada gak yang sukses cuma atap banyak loh yang gak rumah kandang loh ya gak perlu modal gede ada yang sukses ada dan banyak jadi dia bikin cuma atap kandang terus disininya kalau angin ditutup yang sukses banyak jadi jangan takut untuk memulai modal saya masih tipis bikin itu juga sukses banyak jadi kandang sempurna adalah rumah dulu ya kandang sempurna kandang baik atap dulu baru kan kandang kandang cukup gak usah pakai atap gak usah pakai apa weh sandang weh gak penting ada tutupnya di atas mau tahu gimana aja terserah ada yang sukses ada tetapi yang ditanam di atasnya jadi kalau saya mau coba coba ini kandang taruh dimana tahu di atasnya kasih polybag tapi disini udah di terval dulu ya atasnya polybag jadi gak usah pakai atap apa apa kita mau modal kecil-kecil dulu buat mulai-mulai ini cukup bikin kandang seperti ini atasnya ditutup terval disini kasih polybag biar dia bikin atau kayu yang sukses ada ada di kawipun di kawipun banyak yang masih gini gak pakai atap maksudnya bukan atap sendiri loh atapnya gabung dengan atapnya kan kandang bukan atap sendiri dulu ya kan ada yang sukses ada ada jadi kalau mau coba bisa bingung modal mau coba yang gini dulu tuh gak apa-apa bikin kandang tutup terpal kasih tanah atau enak-enaknya polybagnya kasih polybag mungkin agak lebar dikit sekalian nanam-nanam enak atau mau ternak cacing sekalian bisa karena udah ada temen-temen dikendiri dan dibantu Pak Rahmadi BPP sudah mulai mengolah casting tadi ya dengan kotoran kelinggi jadi kotoran kelinggi dikasih ke cacing nanti jadinya bagus tapi tuh kedepannya insyaAllah kita ada perhatian lagi buat casting oke intinya itu jadi kandang yang baik ada tiga tadi ya kandang yang sempurna buat dulu rumahnya baru masukkan kandang tenang weh kalau udah itu tenang tapi modal kegedehan tenangnya gimana hujan, tanas, apa gimana kita gak bingung mau ngasih makan gak bingung ya kan kalau gak ada rumahnya kadang-kadang mau ngasih makan bentar weh bentar weh kalau pas hujan terus kedua kandang baik kandang baik itu ada atap baru ada kan kandang kandang cukup ya udah kandang toys tapi atasnya di tanah di tanah itu banyak yang itu kemarin kita udah buat penelitian bener-bener tertulis teman-teman yang narin sama yang pakai penelitian sama kan perbedaannya cuma itu tapi hasil akhir sama ya jadi kita udah coba kemitraani kemarin 40 orang lebih kita coba yang mau makannya pelet mau makannya rumput tapi biasanya rumput tetep kasih ampas ya yang rumput toh kalah rumput toh 4 bulan ke atas baru jadi tapi kalau yang rumput pakai ampas pakai janggung pokoknya coboran lah itu bisa ingin pelet sama hasilnya perbedaannya hanya waktu anakan misalkan yang pakai pelet brojol 6 jadi 5 lah mungkin kalau rumput brojol 6 jadi 3 ya jadi tetep rugi aslinya ada maksudnya ruginya rugi di resiko kan tapi resiko kan bisa dikurangi dengan pengalaman tapi kalau ditanya jadinya ngembutnya sama apa jadinya ketemu gemuknya 3 bulan sama sama kecuali rumput toh nggak bisa sama rumput toh 4 bulan 5 bulan baru bisa sama tapi rumput dengan coboran bersaing dengan pelet sama jadi tentukan dulu saya mau tetang nih saya mau ngarit atau mau pelet saya tentukan dulu kalau mau pelet peletnya beli dimana ya kan kalau mau ngarit ngaritnya harus kita serawan dulu nih ya kan dimana 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 udah kebayang kalau induk udah siap baru mulai bapak berikut oke bapak berikut beli bibit dan induk terjamin ya terjamin berkelanjutan beli beli induk banyak ini peternak-peternak senior nanti kenalan sendiri beli kalau induk yang sudah dihamili dan saya positifkan hamil itu saya jual 45 ribu sekilo induk lokalan ras bebas ya itu 45 ribu sekilo induk hamil sudah saya palpasi saya positifkan ini hamil saya jual nggak hamil barang balik itu 45 ribu sekilo ini saya bukan coba makin standar ya ini cuma yang salah apapun itu baru bisa berkembang saat ada produsen ada penjual ada pembeli tapi kalau produsen sekaligus jadi penjual selesai nggak ada dunia yang berkembang nggak ada sama sekali nggak ada nggak mungkin ada karena dia akan bingung kerjaannya akan bingung oke saya lanjutkan nah ini tadi ya kandang kuat berisi ada rokoknya nggak kalau nggak ada rokok aman kita nggak akan punya musuh angin nggak akan punya musuh hujan nggak akan punya musuh kepanasan kalau kalau terlalu panas apa gimana kita tinggal buka angin buka pintu maksudnya penculasi tetap ada nah ini man yang buat rumah dulu kan tutup dulu setelah kandang sempurna kandang baik kandang baiknya kayak gini ini banyak dibatu kayak gini baik ini man yang pendekat ada atapnya dulu baru kan kandang kandang kanan kiri nggak usah kalau memang parah baru tarik kepala pas hujan gede atau apa gitu tutup gitu ini kandang baik nah ini anak baik oke kandang cukup nah kandang cukup ya kayak gini ya weh kandang ya udah tinggal ankapin nggak ada tembok nggak ada apa nggak ada gimana ada yang sukses ada ada kalau bodoh baik jadi atasnya kasih tanaman oke pertama jadi sekarang yang dibutuhkan kandang hindu kandang pejantan untuk kawin kandang pengemukan kandang karantina nah ini mas kita buka-bukaan dulu ya soal penyakit ya see ya baby nah api aku 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 Terima kasih.